Pemirsa gelar rapat paripurna, DPRD Provinsi Jambi setujui 4 laporan pansus jadi rekomendasi Dewan. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda, yakni pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2023 dan pengambilan keputusan Dewan terhadap RAN PERDA tentang perubahan PERDA Provinsi Jambi No. 11 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 Selasa 14 Mei 2024 Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Purhanuddin Mahir, Pinto Jainegara, dan Faizal Riza serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi Hadir pada rapat paripurna ini, Gubernur Jambil Haris serta sejumlah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi Dalam kesempatan ini, dalam agenda pembahasan LKPJ Gubernur Jambi tahun 2023 dilakukan penyampaian laporan hasil pembahasan oleh masing-masing jurubicara Pansus DPRD dan pengambilan keputusan Dewan Penyampaian laporan hasil Pansus I disampaikan oleh Kamaluddin Hafiz Pada kesempatan ini, Kamaluddin Hafiz menyampaikan bahwa laporan Pansus ini merupakan hasil dari analis melihat perbandingan antara target yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2023 Ia berharap bahwa dengan laporan ini menjadi umpan balik dalam pelaksanaan kedepannya Pola kerja yang dilakukan Pansus I dari Provinsi Jambi yaitu melakukan analisis perbandingan antara target yang ingin dicapai dalam RPJMD tahun 2023 dengan realisasi belanja dan program kegiatan yang telah dilaksanakan di perangkat daerah Hasil alias tersebut diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi penyempurnaan kerjaan Sementara itu, laporan Pansus II disampaikan oleh Sukmawati menyampaikan rekomendasi Pansus II kepada Biro Perekonomian agar dalam pembahasan batubara untuk lebih proaktif untuk mobilisasi angkutan batubara dan koordinasi terkait dengan batubara Kemudian, laporan Pansus III disampaikan oleh Wartono Triankusumo Pada kesempatan ini, disampaikan laporan diantaranya rekomendasi untuk dinas perhubungan terkait dengan rekomendasi untuk kembali mengaktifkan fungsi dari bidang lalu lintas angkutan danau dan penyeberangan atau LLASDP Selanjutnya, Pansus IV dibacakan oleh M. Rendra Disampaikan olehnya bahwa secara umum OPD yang bertanggung jawab terhadap LKPJ Gubernur dapat berkolaborasi melengkapi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam LKPJ Gubernur Jambi Ada pun dalam laporan 4 Pansus disepakati bersama seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi bahwa laporan Pansus yang telah disusun dan dibahas oleh 4 Pansus DPRD Provinsi Jambi menjadi rekomendasi Dewan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jambi Ya tadi, ada beberapa perda LKPJ laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur kita sudah setujui dengan beberapa catat pengetatan masukan-masukan, kritik-kritik yang memang harapan kita Provinsi Jambi semakin baik, semakin baik, dan semakin baik seperti itu Rian Cenjen, Jek TV, Pelaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati